Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi Dodo Yusuf Kalas yang tadi melapor ke Mabes Pori terkait beredarnya tabloid Obo Rakyat. Mereka juga menyerahkan bukti berupa keterkaitan redaksi Obo Rakyat atas dugaan pencemaran nama baik dan kampanye hitam. Dua nama yang dilaporkan itu berinisial SB dan DS yang diduga bertanggung jawab atas beredarnya tabloid Obo Rakyat. Sebenarnya itu tim kuasa hukum Jokowi JK juga meminta agar penyidik segera mengungkap siapa dalam dibalik beredarnya Obo Rakyat yang sangat memojokkan capres Jokowi Dodo. Selain itu tim kuasa hukum Jokowi JK meyakini dibutuhkan dana yang cukup besar dalam menyusun dan menyebarkan tabloid yang berisi fitnah itu. Sebelumnya tabloid Obo Rakyat telah terbit dalam beberapa edisi dan diedarkan di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami tadi sudah secara jelas melaporkan tentang tabloid Obo Rakyat dan laporan kami sudah diterima. Ini ada begitu tanda laporannya serta penyidik akan menjalankan dan melakukan penyelidikan sebagaimana ketentuan peraturan.